Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Padang menggelar pameran dan edukasi bahaya narkoba. Kegiatan yang menyasar generasi milenial, pelajar, dan mahasiswa ini mengangkat tema Ciptakan Generasi Muda Kreatif Tanpa Narkoba. Pameran ini digelar di kantor BLK Padang dengan mengikut sertakan pelajar dan mahasiswa. Kepala BLK Padang, Samsihari, mengatakan Kerjasama dengan BNNP Sumbar sudah dilakukan sejak tahun 2016 lalu. Sejak itu selain menerima para residen untuk dilatih keterampilan, tes urin, dan kegiatan lain seperti sosialisasi bahaya narkoba terus dilakukan. Terdapat 11 kejuruan yang disertakan dalam pelatihan ini. Hal ini merupakan upaya agar mereka lebih mengerti hidup, lebih bermanfaat terhadap negara dan terutama untuk keluarga. Selain itu juga dapat menyadari dan memahami bahaya narkoba. Menyadari bahaya narkoba jika sudah sampai pada dunia industri usaha kerja, ini usaha pencegahan dan antisipasi dengan melakukan tes urin. Selama di pelatihan, para mantan pecandu diberikan peraturan dan pelajaran yang sama dengan peserta lainnya. BLK dengan BNNP berharap generasi muda lebih lagi memahami bahan-bahan psikotropika yang sangat terlarang di Indonesia. Sementara itu kasih pasca rehabilitas, bidang rehabilitasi BNP Sumba. Josera Maidi mengatakan, edukasi pada generasi muda untuk merubah pola pikir pentingnya mengetahui bahaya narkoba dan hidup dalam kreativitas. Generasi milenial cenderung individu, apalagi dengan dunia maya. Edukasi ini untuk merangsang pola pikir jika komoditas itu penting. Selain mengingatkan bahaya narkoba satu sama lain, antara teman, bahkan di antara keluarga sendiri, ajang ini untuk sosialisasi generasi muda bebas narkoba dan kreatif tanpa narkoba. Selanjutnya lagi, kami setiap pagi juga ada NMD, Nantai Nantori, kami nanti mengharap juga BNN bisa masuk dalam memberikan suatu arahan kepada peserta pelatihan di mana peserta pelatihan kita ini setiap 2 bulan berganti orang. Nanti peserta, ada satu setengah bulan, nanti peserta. Nah, setiap pagi peserta ini priorinya per 2 bulan musimanya 300 orang. Hingga 300 orang. Nah, sekarang kan kita BNN kan belum bisa memfasilitas sesuanya. Cuma makanya kita rampul BNK, BNK bisa menunjukin. Karena lata-lata kan kalau kita masuk ke masalahan, aku bahasa masalahan, aku masalahan, aku masalahan, aku gak mau. Maka harus kita dari, ayolah bekerja dulu, kita masuk, kita sampaikan lagi. Kalau kita masuk, kami sebebas narkoba, tapi solusi kita udah kasih. Saya pengalaman, Mbak. Saya begini, kami sebebas narkoba. Bagusnya, kita akan berkasih solusi. Makanya kita akan berapa narkoba. Menciptakan generasi muda yang berketerampilan, bebas. Misalnya kalau dengan keterampilan dia udah ada, pola pikirnya, bebas narkoba, misalnya tidak ada. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan.